Sebagian dari anak didik kita terlahir dengan kekurangan. Sebagian dari anak didik kita tak memiliki kecukupan seperti yang lainnya. Tidak semua orang berkesempatan belajar di dalam gedung yang megah. Dengan AC menyala dan proyektor menampilkan gambar serta video aneka rupa. Pun kita tahu bahwa tidak semua anak didik kita berangkat ke sekolah diantar dengan kendaraan pribadinya. Atau dengan menumpang kendaraan umum yang nyaman. Sebagian dari mereka harus berjalan kaki untuk menjumpai guru di sekolah. Untuk belajar. Namun demikian, belajar bukanlah tentang fasilitas yang mewah atau perlengkapan yang megah. Belajar adalah kegembiraan yang harus selalu dirayakan. Semangat dan rasa ingin tahu adalah energi yang menggerakkan mereka. Cita-cita dan harapan adalah nafas dalam setiap proses pembelajaran. Dengan itulah, apapun kekurangan yang ada, tak pernah menghentikan kegembiraan belajar. Tenang teman-teman, sekarang maksudnya belajar. Kita harus selalu memelihara mutiara paling berharga. Muka yang dimiliki setiap penuntut ilmu. Harapan. Harapan adalah cahaya yang menyala di ujung kegelapan. Menuntun menuju perubahan. Sekecil apapun cahaya itu, harapan harus selalu ada dan dipelihara. Setiap anak didik kita harus tahu bahwa ilmu adalah pintu perubahan. Bahwa ilmu akan mengubah apapun keadaan mereka saat ini. Dan bahwa setiap mereka memiliki masa depan. Selama mereka tak berhenti berjuang. Tak berhenti berharap. Teruslah bergembira. Teruslah belajar. Teruslah berhenti berhenti berhenti... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton